Nah, ini datang dari Batanghari nih. Tim Polda Jambi tampaknya tak main-main nih dengan aktivitas ilegal di Jambi. Selasa pagi, pelaku pertambangan emas tanpa izin nekat mencemburkan diri ke sungai Batanghari. Saat digrebek tim didreskrimsus Polda Jambi. Nyebur-nyebur lah kamu. Kan sudah dibilang, jangan melakukan aktivitas ilegal lagi. Yang mana informasinya, kita pantau, di pantauan, Bang Jek. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kembali melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batanghari pada selasa 23 Agustus 2022. Di aliran sungai ini, personil menemukan beberapa pekerja dan puluhan dompeng tambang emas yang sedang melakukan aktivitas. Namun saat ingin dilakukan penangkapan, para pekerja tersebut nekat mencemburkan diri ke dalam sungai untuk melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompos Pol Christian Tori mengatakan, meski berusaha melarikan diri, ketiga pelaku berhasil ditangkap. Kompos Tori mengatakan bahwa pelaku peti yang beroperasi di aliran sungai Batanghari ini memang menjadi target pihaknya. Karena dampak dari aktivitas tersebut sangat merusak alam, bahkan menjadi penyebab terjadinya longsor di tepian sungai. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui pemilik dan saat ini sedang dilakukan pencarian untuk dimintai keterangan. Dan benar adanya bahwa di TKP itu ditemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di atas atau di sepanjang sungai Batanghari. Kemudian anggota melakukan penindakan dan anggota berhasil mengamankan tiga orang dari pelaku yang melakukan kegiatan penambangan ilegal di sungai Batanghari. Saat ini beberapa barang bukti telah dibawa ke Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi, seperti selang besar, karpet penyaring, dan bas kompendulang emas. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!